Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia berambisi rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat segera disahkan pada tahun ini. Menurutnya pembahasan RUU PPRT yang berisikan 367 daftar inventaris masalah atau DIM telah selesai sejak April lalu. Penambahan 129 butir dalam DIM tersebut diketahui tidak terlepas dari pengaruh lintas kementerian maupun lembaga serta aspirasi masyarakat. Ida berharap RUU PPRT dapat segera memberikan kepastian hukum kepada para pekerja rumah tangga serta pemberi kerja. Hal ini didasarkan atas asas perlindungan yang terangkum dalam isi RUU PPRT yakni kekeluargaan, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum hingga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dirinya pun berharap dengan adanya RUU ini diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga dapat dicegah dan tidak terulang kembali. Terima kasih.